Kemudian, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH menghampiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH yang sudah memakai sarung tangan hitam, mengenggam sejak atap api, dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat. Hingga korban meninggal dunia. Tembakan Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH tersebut menembus kepala bagian belakang. Sisi kiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar Tengkora pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelompok mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Lofriansa Yosua Huta Barat. Kemudian, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat lalu menempelkan senjata APHS nomor seri H233001 milik korban Lofriansa Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat. Untuk kemudian, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya, senjata APHS nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Lofriansa Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi rikat Elisir Budihang Lumiu dengan korban Lofriansa Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Lofriansa Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH dan Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH mengatakan kepada saksi Azan Romer ibu di dalam. Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi rikat Elisir Budihang Lumiu. Kemudian Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH masuk ke dalam, masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi rikat Elisir Budihang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, kamu tidak bisa menjaga ibu. Setelah itu Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi putri Candrawati menempel di dada Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH. Sesampainya di luar rumah, Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH meminta kepada saksi Rikirisal Wibowo untuk mengantarkan saksi putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat Terdakwa Freddy Sambu SHSI KMH kembali ke dalam rumah, saksi kuat Ma'rub berada di garasi dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Utaparat. Kemudian, setira pukul 17.17 WIB, saksi putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, misipun saksi putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Utaparat ketika masuk ke rumah dinas Durentika nomor 46. Awalnya, saksi putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Durentika nomor 46, saksi putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau, garis-garis hitam, dan celana pendek warna hijau, garis-garis hitam. Lalu saksi putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh, cuek, pergi meninggalkan rumah dinas Durentika nomor 46. diantara oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Utaparat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Fredi Sambu SHSI KMH untuk melayani, mendamping, dan mengawal saksi putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Utaparat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Durentika nomor 46 dengan mengendarai sepidak montor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Fredi Sambu SHSI KMH sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Utaparat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya, terdakwa Fredi Sambu SHSI KMH sebagai seorang perguruan tinggi keperlucian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya, terdakwa Fredi Sambu SHSI KMH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Utaparat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang. Padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.